Intro Saya tidak mendengar suara semangat dari kawan-kawan semua Allah, Allah Hidup NKRI Hidup Hidup NKRI NKRI aja mati Oknum yang ada di pebuah Mengatasnamakan syukurasi pebuah Merupakan oknum-oknum yang memenuhkan Melukai hati NKRI Oknum kepolisian yang ada di pebuah Melihat pengerayaan yang berujung kematian Melukai hati institusi kepolisian Mereka harus menanggung Kepolisian adalah lembaga pengemaran negara Bukan sebagai oknum yang akan merusak lembaga kepolisian Maka dari itu Kami serahkan kepada lembaga kepolisian Untuk mengurusi persoalan ini Setuntas-tuntasnya Kenapa harus seperti itu? Supaya konflik insiden yang terjadi di pebuah Tidak bertransmigrasi di Sulawesi Barat Coba bayangkan Kalau konflik yang ada di pebuah Terjadi di Sulawesi Barat Berapa banyak warga pebuah transmigrasi yang ada di Kecamatan Tombo Berapa banyak orang pebuah yang ada di Tobadat 8 Kita tahu data orang pebuah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini Saya sebagai Wakil Ketua Pemuda Pancasila Satma Juga sebagai Ketua Purung Pembangunan Kebangsaan Provinsi Sulawesi Barat Yang tentu mengetahui data Berapa suku ras yang ada di Sulawesi Barat Dan berapa jumlah orang yang ada di Provinsi Sulawesi Barat Dari berbagai efis dan ras Saya tahu persis Sehingga saya mengingatkan Kepada lembaga kepolisian Kami masih mempercayakan kepada kalian Urusi itu sebaik-baiknya Kami tidak memprovokasi keadaan Kami mengharapkan Agar kondisi ini tidak terulang lagi Kejadian ini tidak terulang lagi Kalau kejadian ini berimbas Sampai ke masyarakat yang tidak memahami Bagaimana proses itu terjadi yang sebenarnya di Papua Maka tidak ada yang bisa menahan amukan massa Tidak ada yang bisa menutup kemungkinan-kemungkinan Yang akan menjadi potensi chaos di Sulawesi Barat Lewat taksi ini Saya sangat bangga dengan Adi Indah Wahyu Dengan seluruh teman-teman Yang membentuk aliansi mahasiswa Se-Selawesi Barat Peduli kemanusiaan Yang tentu akan mengantisipasi Terjadinya chaos dan miskomunikasi antara etnis Kami sangat miris Kami sangat menangis Ketika kondisi ini dibiarkan begitu saja Tapi tentu Ini bukan kesalahan lembaga Dan kami juga yakin Papua bagian dari NKR Hanya oknumnya saja yang melakukan kesalahan Dan kemudian Kalau masyarakat tidak tahu Akan melakukan overgeneralisasi Dan itu akan berdampak konflik tentunya Dan akan merepotkan kita semua Membuat NKR ini Akan menjadi parsial-parsialisasi Yang nantinya akan mengutak-utakan Papua, Sulawesi, dan seterusnya Ini betul-betul kejadian yang memalukan Kau-kau sekalian Maka dari itu Kami Ikut aksi Mengawal adik-adik sekalian Dan tentu menyuarakan Respirasi ini Agar lembaga kepolisian Segera mengusut tuntas Segera menyelesaikan persoalan ini Karena jangan sampai berdalut-dalut Maka akan menjadi konflik berikutnya Berikutnya dan bahkan korban Bukan hanya satu orang Tapi lebih daripada seorang Tolong Yang mewakili DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nanti akan disampaikan oleh korban Untuk menerima aspirasi ini Entah itu anggota DPR Atau yang mewakili lembaga DPR Agar aspirasi ini Dijemput dengan baik Aspirasi ini Di-inventarisin dengan baik Dan kemudian dilanjutkan sebaik-baiknya Agar bisa menjadi Awal terang-menerangi persoalan ini Kepada masyarakat yang melalui aksi tentunya Saya, Anandang Wahirin Mengucapkan banyak terima kasih Dan tentu Obat kami kepada teman-teman Kepulisan secara kelembagaan Agar Persoalan ini Dikawal sebaik-baiknya Sehingga tidak terjadi konflik berikutnya Dan tidak memakan korban berikutnya Bila tiba-tiba hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh